Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel Resto Nani Di kesempatan kali ini saya akan membagikan resep Cara membuat sambal goreng kentang Dengan tahu dan juga krecek Simak videonya sampai selesai ya Nah, untuk bahan-bahannya Disini saya siapkan 5 buah kentang Ukuran kecil seperti ini Yang sudah dikupas dan juga dicuci bersih Kemudian Saya potong kecil-kecil seperti ini ya Atau jika teman-teman Ingin potongannya lebih besar juga boleh Sesuai selera saja ya Lakukan hingga selesai Intro Untuk kentangnya sudah selesai dipotong semua Kemudian rendam kembali ke dalam air Untuk bahan berikutnya Saya menggunakan 1 buah tahu ukuran besar seperti ini ya teman-teman Lanjutnya potong tahu menjadi beberapa bagian Kemudian dipotong lagi menjadi bentuk kotak Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Lakukan hingga selesai Oke untuk tahunya sudah selesai dipotong sisihkan terlebih dahulu Untuk bahan berikutnya ada rambak sayur atau rambak kulit bisa juga disebut dengan krecek Untuk kreceknya ini saya menggunakan 50 gram ya teman-teman Kemudian saya potong menjadi beberapa bagian seperti ini Namun jangan terlalu kecil ya Oke ini untuk kreceknya sudah selesai Saya sisihkan terlebih dahulu Bahan berikutnya saya menggunakan 10 buah petai yang saya potong kecil-kecil seperti ini ya Nah untuk kentang yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian saya goreng hingga matang ya Setelah kentangnya matang kemudian saya goreng tahu hingga warnanya kekuningan Untuk bumbu halusnya ada 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 butir kemiri 1 sendok teh ebi Kemudian ada 2 cm kunyit Dan 10 buah cabai merah yang sudah saya rebus sebelumnya Kemudian ulek hingga halus ya Nah ini dia untuk bumbu halusnya sudah siap Kemudian sisihkan terlebih dahulu Untuk bumbu lainnya ada 2 lembar daun salam 3 cm lengkuas 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk ayam 1,4 sendok teh MSK Dan 1 sendok makan gula merah Untuk cairannya saya menggunakan santan sebanyak 500 ml Oke teman-teman untuk bahan sambal gorengnya sudah siap semua ya Ada bumbu tumis Kemudian ada cairannya berupa santan Untuk pemberi rasanya juga sudah siap Ada krecek, petai, dan tahu Serta kentang yang sudah digoreng Oke untuk langkah pembuatannya Panaskan sedikit minyak Kemudian masukkan bumbu halus Dan tumis hingga wangi Dan juga matang supaya tanak Dan juga tidak langu Tambahkan juga salam Dan juga lengkuas Tumis kembali Hingga benar-benar matang ya Oke ini untuk bumbu tumisnya Sudah matang Sudah wangi sekali Aromanya Selanjutnya Tambahkan cairan Berupa santan Ini saya masukkan semua Untuk santannya Setelah itu Masukkan pemberi rasanya ya teman-teman Ini dimasukkan semua Kemudian aduk kembali Masukkan petai Karena petai termasuk Bahan yang lumayan lama matang ya teman-teman Kemudian aduk kembali Dan tunggu hingga Gula merahnya ini larut ya Selanjutnya Masukkan kentang Dan juga tahu Yang sudah digoreng sebelumnya Aduk kembali Hingga tercampur rata Oke ini dimasak sebentar saja Hingga muncul Seperti gelembung ya teman-teman Nah ini santannya Sudah mulai timbul gelembung Selanjutnya Masukkan krecek Aduk kembali Hingga tercampur merata Dan juga matang Oke Ini cukup sampai mendidih saja Dan pastikan Pada saat mulai mendidih Ini tetap diaduk terus ya teman-teman Karena jika dibiarkan Nanti santannya bisa pecah Nah seperti ini Ini kan santannya kental sekali ya Sangat gurih teman-teman Silahkan dikoreksi rasanya Bila teman-teman merasa kurang asin Atau ingin lebih manis lagi ya Bisa ditambah bumbunya Sambal goreng ini sangat cocok Dimakan dengan nasi hangat Bisa juga dimakan dengan bubur Pokoknya ini tuh Ini tuh bener-bener makanan yang enak banget Nikmat Gurihnya bener-bener dapet Jika teman-teman ingin warnanya lebih merah lagi Gunakan cabai merah besar Yang lebih banyak ya Atau kalau ingin pedas Bisa ditambah dengan cabai rawit Nah ini dia Untuk sambal gorengnya Sudah matang ya teman-teman Bisa dilihat Warnanya cantik sekali Dan juga harum pastinya Oke ini saya matikan apinya terlebih dahulu Dan ini dia teman-teman Sambal goreng tahu kentang Dengan kerecek Dan juga ada tambahan petainya Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video yang dapat saya sampaikan Semoga dapat memberikan manfaat Dan terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaaah